Dan Alhamdulillah tidak lagi ada rasa panik, tidak lagi ada rasa cemas, khawatir Semuanya berjalan baik-baik saja, api-api wae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya sahabat-sahabat SPS Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat walafiat Dan istilah pelancar Oke, saya ingin berkata jujur Karena saya itu punya keluhan bahwa setiap pagi, bahkan setiap hari Itu saya selalu ada keluhan mual dan muntah Apalagi ini, mohon maaf Kalau setiap habis BAB itu, saya selalu mulus, harus mulus, terus kemudian mual dan muntah Dan Alhamdulillah saya, padahal baru empat hari PSPS dibawah bimbingan Pak Goir, Pak Guru Begur, beserta para senior Alhamdulillah semua yang saya rasakan itu, keluhan-luhan itu tidak ada Jadi saya sangat bersyukur bisa diperkenalkan oleh Allah SWT Melalui perantaranya yaitu Pak Guru Maka saya hari ini sudah punya kesimpulan bahwa ini Pak Guru Kayaknya sengaja diciptakan Allah ini, didesain menjadi perantara untuk menyembuhkan Orang-orang yang menderita penyakit psikosomatis, anxiety disorder dan gejala asam lambung Jadi saya berharap, sekaligus berdoa, yang memohon semoga Pak Guru Goir umurnya dipanjangkan Umurnya barokan Sehingga beliau terus bisa menjalankan tugasnya ini, tugas dari Allah SWT Untuk menimbulkan orang-orang yang menderita psikosomatis, anxiety disorder dan semua gejala asam lambung Itu saja real testimoni dari saya Ini no tipu-tipu, real testimoni Kalau tidak percaya, nyata sendiri Buktikan Buktikan dengan keyakinan Jadi saya aku yakin ya Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya makan bersama keempat sahabat SPS saya Jadi perlu diketahui Ini makanan lode, nasi lode Santan Nah yang terbuat dari santan Nah yang terbuat dari santan Jadi sebelum ke SPS Setiap kali ketemu penuh seperti ini Saya selalu, aduh Saya selalu ada resistensi dalam diri itu Wah saya tidak boleh makan ini Wah saya kalau makan ini begini, begini, begitu Pokoknya banyak begininya Nah setelah di sini baru beberapa hari, baru tiga hari Alhamdulillah Tadi pagi makan, eh maaf Tadi malam makan kare, santan Tidak ada apa-apa Kemudian Makan, minum teh juga Yang selama ini di message saya bahwa itu Papan makan, tidak ada apa-apa Saya sebelumnya Saya sebelumnya Khawatir ketika minum teh Saya tidak berani Tapi sejak saya di SPS Ini baru empat hari Alhamdulillah kemarin saya sudah nyoba Minum teh Tidak ada sensasi apa-apa Kemudian hari ini saya coba lagi Saya tantang ini Saya lawan pantangan ini Alhamdulillah Tidak ada apa-apa Setelah teh Setelah teh nanti akan Hobi dan seterusnya Beberapa makanan yang Menjadi pantangan bagi saya Akan saya coba semua Selain teh Kemarin juga saya Makan yang Apa namanya Berbau santan juga Apa yang ada santannya juga Tidak ada masalah Tidak ada apa-apa Assalamualaikum Sahabat-sahabat SPS Dulu saya agak takut Ketika renang Kemudian ketemu air dingin Alhamdulillah Di bawah bimbingan Pak Guru Saya sekarang sudah Punya keberanian yang cukup tinggi Dan ini tadi baru saja Balapan renang dengan Sahabat-sahabat SPS juga Alhamdulillah Dari 6 saya juara 2 Terima kasih Pak Guru Jos Bu Guru Jos Senior Jos Kita semua sehat Hanya bersamamu Ku akan bisa Kau adalah dalaku Kau adalah jantungku Kau adalah hidupku Lengkapi diriku Oh sayangku Kau begitu Sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Untuk Kawan-kawan alumni SPS Alhamdulillah Alhamdulillah Berkat bimbingan Pak Guru Genap 2 minggu Saya mengikuti Saya sekolah di SPS Sekarang Banyak sekali Beberapa Perkembangan Perubahan Yang saya rasakan Baik secara fisik Maupun secara Psikis Saya Baru saja keluar Keliling-keliling Sejak pagi tadi Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak lagi Ada rasa panik Tidak lagi Ada rasa Cemas Khawatir Semuanya Berjalan Baik-baik saja Api-api way Santai-santai way Alhamdulillah Saya bersyukur sekali Dengan kondisi ini Dan harus tetap bersabar Berusaha Ikhlas Semangat Assalamualaikum Kawan-kawan SPS Salam sehat Alhamdulillah Hari ini Saya bisa makan Enak Dan tidak ada pantangan Sama sekali Kalau sebelumnya Saya itu Santai Tidak boleh Petus Tidak boleh Ini tidak boleh Itu tidak boleh Jadi makan itu selektif Makan itu sangat hati-hati Tapi Alhamdulillah Kenapa 2 minggu Saya Sekolah Di SPS Di bawah bimbingan Pak Guru Alhamdulillah sekarang Saya bebas makan Apa saja Losdol Gak rewel Bahasa Jawanya Losdol Semua saya bebas makan Entah santan Entah apa Entah apa Alhamdulillah Jadi itu tadi Terima kasih Alhamdulillah Saya sehat Semoga kita semua sehat Assalamualaikum